Halo rekan-rekan dimana saja berada terkhususnya sobat honorer di seluruh tanah air Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer Pada kesempatan kali ini admin ingin berbagi informasi terkait ketidaktahuan menpan RB Terhadap honorer tenaga teknis administrasi Seperti yang dilansir dari jpn.com bahwa site aneh menpan RB baru tahu ada honorer K2 teknis administrasi bupati 2 periode Mari rekan-rekan sekalian simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh agar rekan-rekan dapat menerimanya secara utuh dan juga tidak gagal paham Ketua forum honorer K2 Provinsi Meluku Utara Said Amir kembali melontarkan kritikan tajam kepada menpan RB Aswar Anas Mantan bupati penyewangi 2 periode tersebut dinilai pura-pura tidak tahu soal keberadaan honorer K2 teknis administrasi Aneh, sekelas menpan RB kok baru tahu ada honorer teknis administrasi Ex-bupati 2 periode loh kata Said Amir kepada jpn.com Kamis 13 April Jika benar menteri Anas benar-benar tidak tahu Lanjutnya, staf di kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi atau kemenpan RB Berarti tidak becus Menpan RB hanya diberikan informasi soal guru honorer K2 tenaga kesehatan dan penyuluh Menurut Said Hal tersebut sangatlah aneh Saya kaget baca di jpn.com Pengurus forum honorer K2 tenaga administrasi mengatakan Pak menpan RB tidak tahu soal kami Kata honorer K2 teknis administrasi ini lagi Dia menilai itu hanya alibi menpan RB Aswar Anas Baru bermimpi ada honorer K2 teknis administrasi yang mengabdi 20 tahun lamanya Dan hanya diprioritaskan guru, nakes, dan penyuluh Apakah makhluk honorer K2 teknis administrasi ini bukan manusia atau rakyat Indonesia? Serunya Apakah pendataan non-ASN di seluruh Indonesia itu mengabaikan honorer K2 teknis administrasi? Jika memang tidak masuk ujar Said Sangat menyakitkan hati honorer K2 Mengapa menpan RB tidak mengecek kebadan KPGW negara atau BKN? Pernyataan menteri Anas menunjukkan beliau gagal paham dan tidak punya akal sehat kritiknya Percuma jadi bupati dua periode kalau sudah jadi menteri PAN RB tidak tahu ada honorer K2 teknis administrasi Sambungnya Dia menuding menteri Anas tidak punya hati nurani untuk menyelesaikan honorer K2 teknis administrasi Dalam rakornas dengan para bupati, wakil kota, gubernur pun tidak pernah dipaparkan masalah tenaga honorer K2 teknis administrasi Wahai menpan RB Aswar Anas Di Indonesia ini ada tenaga honorer K2 teknis administrasi yang mengabdi 20 tahun Tetapi tidak pernah mendapatkan perhatian pemerintah Pungkas Syed Amir Jadi itulah informasinya rekan-rekan sekalian Terkait ketidaktahuan Menpan RB terkait honorer Teknis administrasi Semoga informasi ini Dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian Dan Rekan-rekan dapat diperjuangkan Atau diprioritaskan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K Akhir kata admin ucapkan terima kasih Bagi rekan-rekan yang tetap setia mendukung channel ini Dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan subscribe dan juga nyalakan loncengnya